Pasca disahkannya Perda tentang dana penyertaan modal PDAM, Pemkot akhirnya mengalokasikan lagi bantuan modal untuk PDAM sebesar 41 miliar rupiah. Meski sempat mendapat penolakan dari Dewan, namun Perda tetap disahkan. Dari 41 miliar modal untuk PDAM tersebut, 39 miliar akan digunakan untuk penyelesaian hutang PDAM, dan 2 miliar lagi digunakan sebagai penggantian hibah air minum Ausaid. Selain bantuan modal ini, Pemkot juga sedang mempertimbangkan bantuan tambahan untuk PDAM sebesar 154 miliar rupiah, dana tersebut untuk biaya operasional yang masih dalam kajian. Belum, kan itu kan yang ini yang disahkan ini kan yang terkait dengan penghapusan hutang, 39 miliar dan bantuan hibah dari Usaid, sekedar 2 miliar. Kalau yang itu kan belum nanti karena kita mesti membuat analisis investasi keuangan dulu, nanti mungkin ditambahkan berikut ini nanti. Artinya masih dietolasi lagi? Iya, kan 2 kan tadi.